Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bro ya, bareng video youtube gue Nah, untuk kali ini Di motor Yamaha M-Mac gue bro Jadi gue sedikit cerita ya Atau curhat nih Jadi tadi gue pulang-pulang kerja Gue mau ngisi bensin bro ya Mau ngisi BBM Nah, pas udah, kan udah antri panjang tuh Ya kan Udah ngantri panjang-panjang Nah, pas di bagian gue Gue mau buka kunci, eh, mau buka waktu itu bensin ini Jadi pas dibuka itu, ininya seret banget bro Nih, tadinya ini seret banget Nih, dia tuh gak bisa diputer ke apa gimana gitu, gak bisa Seret banget ini Nah, sampai ada berapa, hampir ini kan Kan gue gak enak juga kan, yang dari belakang udah nanti juga Jadi gue Maksain, gue maju aja Ntar disangkannya motor dapet minjem lagi Cuman gue kan Apa ini kendalanya kan Nah, terus pas sampai rumah Gue coba bukar-bukar Tetep masyarakat bro Nah, ini gue bersihin kan ya Gue bersihin pake Bisa dibilang ini, apa ya WD ya, ataupun bersih karat ya Atau misalnya di dalamnya ada ininya Gue semprot-semprot Disini akar, Alhamdulillah Kena juga bro Jadi gak main congkel-congkelan ya Gue pas-pasain Nah, ini Setelah gue Ini gue bongkar Nah, di dalam sini tuh Banyak kotorannya bro Jadi sini ada kotorannya tuh Nah, ini udah gue bersihin Cuman tadi Pas pembongkaran si tutupnya sini nih Gak sempet gue rekam ya Nah, ini gue tinggal Tinggal perakitannya bro ya Nah, disini nih Ini kan tutup yang ininya Nah, terus ditutup Penutup ininya nih Biar gak memasukkan air Sekunsinya kan Nah, disini ada asnya bro Ini asnya kecil Ya, terus disini ada ininya pelor Ada ring juga Oke Langsung aja bro ya Tanpa berbahasa basi Gue mau rakit ya Mau rakit lagi Tutup yang ini Jadi tadinya Gue mau buang 500 ribu ya Karena harga ini Kalau gak salah Asimasi 500 ribuan ya Karena dia Nyatu sama kunci kontak ya Jadi kalau diganti Gue cek di partnya mahal Kurang lebih segitu deh Tepat 150 Sampai 500 ribuan ya Kalau di Tempat gue ya bro ya Mungkin kalau tempatnya ini Bisa lebih murah Atau bisa lebih mahal Cuman karena gue penasaran Gue buka raja Ternyata Alhamdulillah bro Bisa kebuka gitu Jadi intinya gue gak jadi Ngebuang duit 500 ribu ya Oke bro ini mau gue rakit ulang Nah simak bro ya Perakitannya Jangan lupa yang baru Mampir di channel youtube gue Di subscribe dulu bro Hidupan Lonceng notifikasinya Di like Comment Biar ada Kasih bro Kasih saran Atau kritikan Gak apa-apa Diterus di kolom komentar bro ya Oke Gue mau rakit dulu Jangan kemana Mereka Pantau terus video youtube Oke bro Ini tadinya ini keras banget Terus Karena mam dengan tuh bro Ih Keras lagi bro Tadi Ini keras banget Terus 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 Langsung gue rakit Pertama-tama Tutupin dulu bro ya Dia kan dia tutup begini nih Nah Dia pasang begini bro Set Nah buka Nah disini kan ada coakan nih bro Ada coakan atau ada ini Sang aja nih buat masukin asnya Kalau dari sini kan nih Akan mencong gue tuh ke ini ya nah mencerot ya kalau disini kan enak ya bro jadi pas masukkan dari sini asnya nah sesuaikan langsung ini kan ada rukanya tuh bro ya pas ya nah oke nah ini posisi begini terus ada plat nih bro ini yang buat kayak semacam pair ya ini posisinya begini bro ini kan ada bekas apa gesekan ya nah ini posisinya begini ini ya posisinya begini dia buat ini aja oke nah kita disini terus yang ininya nih siapin nah disini ada seal dulu bro ini kan tadinya kebuka kan tadi kebuka terus pasang lagi begini nah nah terus seal ini ya bro ya ini ada yang ada ininya dia di luar pokoknya ngikutin ini aja jadi begini tuh ini masukin sealnya nah begini ya oke nah terus tinggal ya udah tinggal ini ya bro ini dipasang begini kan udah sesokan begini nih jadi dia udah biar gak lari-larian ya nah baru kita pasang ini ya bro tuh sesuai ini aja bro ya nah kita pasang nah ini bro ya yang ini udah kepasang bro ya ini yang nanti saya udah pasang tuh jadi ringan kan bro gak keras lagi atau gak serot lagi jadi pemasangan ini tuh ini dulu dipasang bro ya posisikan nanti yang plat ini belakangan bro ini udah kepasang nah jangan jangan dulu jangan dulu di kasih skrup nah langsung ini diselapin bro yang plat ini loh diselapin nah baru kita di kencangkan ini skrupnya bro ya 4-4 nya nih itu 2-3-4 nah kemudian baru si seal ini baru masukin dari sini kalau versi gue bro ya langsung kita coba tansipin aja disini ya tuh yang ini jadi tuh normal lagi bro ya nah gitu oke bro ya lanjut tinggal pemasangan ini bro nah disini nih disini ada ringnya nih bro ini ring dulu ya kan dikasih ring kemudian nih tau apa namanya gue juga gak ngerti ini terisi posisinya disini begini nah terus ini kan ada 4 pair bro ya nah ini posisinya yang 4 nih beda sama yang 2 ini bro kalau yang 2 ini tuh uliranya dia agak-agak renggang liat nih tuh ya yang ini yang agak dekatan ini yang ini 4 nah yang buat di atas ini dia 2 dia renggang tuh oke bro ya nah yang 4 ini dimasukin dulu bro disini fokus oke 1 oke 1 dan 2 2 3 4 nah ini yang 4 sorry nah disini kan bro jangan-jangan ini dulu nih bro nah posisinya begini nih bro nah ini disini baru terus set nah ya kan ini bro ya tuh fokus nah ini ada-ada pairnya disini ya satu lagi disini ada pairnya ya oke bro ya udah bro ini tinggal masukin aja bro ini patokannya ini sama ini ya kalau gue sih masukin aja begini nih bro bentar bro ya nih kita tinggal masukin aja bro tuh udah bro ya udah jadi ini tinggal itu kesini tinggal dibaut aja bro ini tinggalnya skrup sorry 1 2 lalu kita kencengkan row oke berkencang bro ya soalnya skrup ini kalau gak kenceng ntar masuk ke tanki bensin bro nah itu yang begini nah sekarang kita tes bro kita tes tuh nah tuh kasih kan tuh 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 bro ih sorry tuh ini kan kembang lagi tuh ini nya nih ini tuh nah kalau buka begini tarik kan oke sekarang kita praktekan bro di langsung ke motornya yuk kita langsung praktekan ke motornya bro dan ini berapa hasilnya tuh dan nutup ya kita tinggal kita buka nih tuh ngomongan tutup lagi puter mantap ya mantap oke bro mungkin itu aja video cara mengatasi apa namanya tutup tanki Yamaha NMAX mungkin sekarang ini yang sekarang kan udah pada diupgrade pake punyanya Yamaha Freego ya dia kan lebih pake lebih praktis pake tombol coba kan harus ngeluarin budget lagi bro ya karena lumayan juga mahal juga periupan kayak gitu dan ini kan biar tidak mengeluarkan budget ya dan lagi bro tuh oke kita mengelitai video kali ini tentang cara memperbaiki tutup bensin Yamaha NMAX salam dari group bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye abone olay abone olay abone olay abone olay